Hujan teras mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir dan tanah longsor. Di Musirawa, Sumatera Selatan, 160 rumah terendam banjir. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, longsor tersebar di enam kecamatan. Curah hujan yang tinggi sejak dua hari terakhir membuat aliran sungai malus meluap mengakibatkan 160 rumah dan sawah di Desa Sumberkaya, Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan, terendam banjir. Banjir juga merendam akses jalan lintas kecamatan. Ketinggian air bervariasi dari 30 hingga 120 cm. Data BPPD setempat menyebut 15 hektar tanaman padi siap panen juga ikut rendam. Meski banjir terlihat menyusut, BPPD mengimbau warga tetap waspada akan terjadinya banjir susulan. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, bencana longsor tersebar di enam kecamatan dengan intensitas longsoran kecil dan sedang. Berdasarkan data Tagana, Kabupaten Tasikmalaya, sedikitnya tiga rumah rusak ringan, dua unit rumah rusak sedang, enam rumah lainnya terancam longsor. Berdasarkan jalan penghubung desa Janggala dan Sinajaya bersama Terima kasih telah menonton!